Pemirsa, sejumlah lapak jualan aneka kuliner di tapak 2 kota Ternate hangus terbakar. Peristiwa kebakaran ini terjadi pukul 6.00 waktu Indonesia bagian timur. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Kebakaran kembali terjadi di kota Ternate. Kali ini menimpa puluhan kios yang berjajar sepanjang jalan tapak 2 dekat pom bensin atau arah menuju ke pusat perbelanjaan modern Hypermart Ternate. Kebakaran terjadi sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia timur. Api pun cepat menyebar dikarenakan bahan kios terbuat dari bahan bangunan yang mudah terbakar. Seketika warga dibuat panik dan berhamburan mengevakuasi barang-barang dari dalam sejumlah kios. Saksi mata yang dijumpai menceritakan kebakaran pada mulanya tidak bisa diperkirakan. Awalnya warga menduga adalah api hasil pembakaran sampah. Akan tetapi api malah membesar dan menghaguskan sebagian besar kios. Api pun diduga berasal dari salah satu kios yang masih sementara kosong. Kios makan atau apa itu? Tim pemadam kebakaran lantas memadamkan api. Api bisa dijinakan beberapa saat kemudian. Dari hasil observasi lapangan, kebakaran ini menganguskan kurang lebih 4 sampai 5 kios. Saat ini penyebab pasti kebakaran pun masih diselidiki. Tadi saya mendapat informasi dari Mosko sekitar jam 17.00. Jadi kebakaran di lokasi Nafok. Ada berapa kios ini? Kita sementara sekitar 4 sampai 5 kios. Awalnya dari apa pak? Menurut kita sementara masih mencari tahu. Karena mungkin kios ini belum sekali temukan. Memangnya dapat pengetahuan dari warga juga berubah. Perubahan juga? Kita taksir saja. Belum terindikasi ya? Kalau penyebab mawan ada apa pak? Kebetulan masih diselidik. Masih diselidik. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari insiden kebakaran ini. Untuk sementara, nilai kerugian masih diinventarisir. Sebelumnya kios-kios yang berjajir sepanjang jalan ini kerap digunakan sebagai lahan jualan aneka jajanan makanan lokal. Fibrit Yatmoko, Gamalama TV